Intro Video prank menyamar jadi gelandangan sedang nge-tread banyak youtuber yang berlomba-lomba membuatnya termasuk Andika Kenan Band alias Babang Tanfan ini sekitar sebulan lalu dia mengunggah video berjudul Babang Tanfan yang menjadi gamble malah disiduk 1pp semarang Video youtuber viral setelah Andika menceritakan melalui channel youtube Deddy Corbuzier gak seperti video prank artis-artis lainnya yang berjalan mulus Andika justru mengalami hal yang gak terduga saat itu Andika diundang temannya pengacara bernama Henry Darman untuk membuat video prank di Semarang dia meminta menyamar jadi gelandangan sambil membagi-bagikan uang sebanyak 3 juta hingga 4 juta karena merasa ide tersebut menarik Andika menyanggupinya dia pun berdandang jadi gelandangan wajah dan bajunya sengaja dikotori rambut Andika juga dibuat berantakan dan dikucil sedikit di pucat kepalanya sepintas dia memang tampak seperti gelandangan setelah selesai menyamar Andika berkeliling jalan kaki di Semarang dia berusaha mendekati dan berkomunikasi dengan orang-orang yang ditemunya namun anehnya hanya sedikit orang yang menyadari kalau dia adalah pemain tempat akhirnya kejadian nasi justru menimpa Andika gara-gara penampilan dan perlakunya yang mencurigakan dia ditangkap oleh Satpol PP Andika pun berusaha membuktikan identitasnya dengan cara menyanyi sambil bermain gitar kemudian barulah para petugas Satpol PP mempercayai dan melepaskannya saat menyamar jadi gelandangan Andika sempat ditangkap sekuriti di hotel yang diinapinya padahal dia menginap di kamar yang paling mahal selain itu dia diusir orang-orang di jalan yang gak suka pada kehadirannya bahkan Andika sempat diludahi seorang anak SMA namun setelah tahu identitas Andika anak itu meminta maaf dan meminta foto bareng ke apan Andika unik ya pengalaman Andika saat menjadi gelandangan dia sampai ditertawakan oleh rekan-rekan kerjanya mereka berpendapat kalau wajah bangun-bangun ini memang cocok jadi gelandangan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!